Intro Haleluya, haleluya Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus Sedara-sedara ku terkasih dimanapun sedara berada Yang sedang menyaksikan penayangan video ini Puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita sekalian Kiranya sedara semua dalam keadaan yang baik-baik saja Dan saya percaya bahwa penyertaan kasih Allah yang sungguh luar biasa sedara nikmati Karena sampai detik saat ini sedara masih bisa menghirup udara segar Bernafas dengan sungguh luar biasanya Itu karena bukan kuat gaganya kami, kita sebagai manusia Melainkan karena campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan Serta anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita Puji Tuhan, sedara ku terkasih Pada kesempatan kali ini saya kembali menayangkan video ini Dari Desa Lalumpe, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan Saya ingin membagikan sebuah kebenaran firman Allah Firman Tuhan untuk kita sekalian Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan ini Saya mengajak mari kita tunduk kepala dan kita berdoa Mari kita berdoa Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur kepadamu Untuk nafas kehidupan yang engkau telah berikan kepada kami Secara cuma-cuma ini Tuhan Kami bersyukur Tuhan Kami akan membaca sebagian dari kebenaran firmanmu ya Tuhan Alara kudus pimpin jalannya pemberitaan firman ini Tuhan Biarlah firman ini Tuhan jatuh di tanah hati kami yang baik Bertumbuh berakar serta menghasilkan buah yang baik Untuk hormat kemuliaan namamu Terima kasih Bapak di surga Di dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Amen Puji Tuhan, saudara-saudara ku terkasih Pada kesempatan kali ini Saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan Di dalam kitab Filipi Filipi fasal yang ke 4 ayat 8 hingga ayat yang ke 9 Tapi saya akan membaca pada ayat yang ke 8 saja Yang menjadi ayat pendekanan untuk kita sekalian Filipi fasal 4 ayat 8 Demikian bunyi firman Tuhan Jadi akhirnya saudara-saudara Semua yang benar, semua yang mulia Semua yang adil, semua yang suci Semua yang manis, semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji Pikirkanlah semuanya itu Sekali lagi Jadi akhirnya saudara-saudara Semua yang benar, semua yang mulia Semua yang adil, semua yang suci Semua yang manis, semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji Pikirkanlah semuanya itu Saudara-saudaraku yang terkasih yang Tuhan Yesus kasihi Dari kebenaran firman Tuhan ini Saya mengangkat tema yang berjudul bahwa Isilah pikiran kita dengan firman Tuhan Isilah pikiranmu dengan firman Tuhan Saudara-saudaraku yang terkasih yang Tuhan Yesus kasihi Tidak semua orang Tidak semua orang dapat menguasai dirinya Dapat menguasai dirinya jika dia tidak memiliki Punya landasan yang kuat dalam firman Tuhan Kenapa demikian saudaraku terkasih bahwa Pikiran yang dipenuhi firman Tuhan itu Akan apa ya mohon maaf Pikiran yang tidak dipenuhi oleh firman Tuhan itu Akan mudah sekali dikendalikan oleh iblis Jadi kalau saudaraku yang terkasih pikiran kita itu Tidak dikendalikan oleh Tuhan Maka itu dapat sekali Mudah sekali dapat dipengaruhi Atau dikendalikan oleh si iblis Kenapa saudaraku terkasih? Karena iblis ini tahu betul bahwa Apa yang kita pikirkan dan renungkan itu Akan menjadi kenyataan saudaraku terkasih Itulah sebabnya kenapa suami iblis itu selalu berusaha dengan keras Dia berupaya dengan sekuat tenaga Untuk mempengaruhi agar pikiran kita ini Hanya dipenuhi dengan hal-hal yang buruk Hal-hal permasalahan, hal-hal persoalan Persoalan kehidupan dan lain sebagainya Hal-hal yang buruk saudara terkasih Daripada saudara memikirkan firman Tuhan Saudara memikirkan kebenaran firman Allah itu sendiri Saudara-saudaraku terkasih yang Tuhan Yesus kasihi Apabila kita lengah sedikit Apabila kita lengah sedikit saja Dan mohon maaf dan terkena siasat oleh iblis Saudara-saudaraku terkasih Pikiran kita ini akan terpaku Pada persoalan, permasalahan yang ada di sekitar kita Maka masalah itu minta maaf tidak akan terselesaikan Bahkan akan semakin rumit dan bertambah berat Saudara-saudara, bertambah parah Saudara-saudaraku yang terkasih yang Tuhan Yesus kasihi Akhirnya endingnya apa? Kita mulai bimbang, kita mulai ragu, kita mulai putus asa Dan sampai parahnya adalah kita mulai tawar hati Saudara-saudaraku terkasih Saudara-saudaraku yang terkasih yang Tuhan Yesus kasihi Penulis Amsal ini mengatakan bahwa di dalam Amsal 24 ayat 10 Dia bilang begini, jika engkau tawar hati Pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu Sekali lagi saudaraku terkasih Penulis Amsal ini dia bilang begini Jika engkau tawar hati, pada masa kesesakan Dan kecilah kekuatanmu saudara-saudara Saudara-saudara yang terkasih yang Tuhan Yesus kasihi Bila kita bimbang, bila kita ragu Bisa dipastikan bahwa maaf Doa-doa kita ini tidak akan beroleh jawaban Doa-doa kita yang selama ini kita naikkan Kalau kita bimbang, kita ragu itu tidak ada Akan tidak beroleh jawaban saudaraku terkasih Ya, Jakobus pasal pertama ayat 6 sampai yang ketujuh Bilang begini saudaraku Sebab orang yang bimbang Sama dengan gelombang laut Yang diombang ambingkan kian kemari oleh angin Orang yang demikian janganlah mengira Bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan Saudaraku terkasih Ini firman Allah Firman Allah untuk kita bersama Saudaraku terkasih Sebaliknya saudaraku Apabila kita mau melakukan apa yang dikatakan Firman Tuhan Dan kita merenungkan segala sesuatu itu dengan baik Saudaraku Kita akan memperoleh janji Janjinya dalam kehidupan kita Kita akan mendapati kebenaran firman Allah Janji firman Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita Dan jangan sekalipun saudaraku terkasih Kita pun memikirkan hal-hal yang negatif Kita jangan pikir hal-hal yang tidak baik Kita jangan pikir hal-hal yang tidak benar Marilah kita berpikir hal-hal yang positif Kenapa saudaraku terkasih Firman Tuhan ini berkata Sebaliknya pikirkanlah Apa firman Tuhan bilang bahwa Sebaliknya kita pikirkanlah Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap Didengar Semua yang disebut kebajikan Dan patut dipuji Pikirkanlah semuanya itu Saudaraku terkasih Yang Tuhan Yesus kasihi Ketika kehidupan kita dipimpin oleh firman Tuhan Saya percaya Pikiran kita akan diisi dengan kebenaran-kebenaran firman Allah yang luar biasa Saudara akan berpikir yang positif Jadi kalau saudara hari ini Kalau saudara berpikir hal-hal yang tidak baik Oh saudara berpikir hal-hal yang tidak benar Saya boleh katakan kepada saudara bahwa Pikiran saudara tidak dipimpin oleh firman Tuhan Pikiran saudara tidak dipimpin oleh roh kudus Karena saudara mempikirkan hal-hal yang tidak benar Saudara mempikirkan hal-hal yang tidak benar Tidak baik Saudara pikirkan hal-hal yang jahat Dan itu bertentangan dengan firman Allah Saudaraku terkasih Dari tempat ini saya katakan kepada saudara Bertobat Bertobat di dalam nama Yesus Lakukan hal yang baik Pikirkanlah hal-hal yang benar Pikirkanlah hal-hal yang baik Isilah pikiran kita dengan firman Tuhan Saudaraku terkasih Saudara-saudaraku yang terkasih Sangatlah penting Sangatlah penting Ketika kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari Penting sekali saudara Sangat terlalu penting Kita harus mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Allah Karena apa Yang ada di pikiran kita itu akan menjadi kenyataan Yang ada dalam pikiran kita saudara aku terkasih Kalau saudara hari ini berpikir hal-hal yang baik Hal-hal yang benar Isi pikiran kita dengan firman Tuhan Saudara saya percaya Saya percaya Saya percaya Apa yang saudara pikirkan tentang masa depan saudara Apa yang saudara pikirkan tentang Apa yang ingin saudara peroleh Kalau saudara pikirkan hal itu berdasarkan firman Allah Itu menjadi kenyataan Dan terjadi dalam tindakan kita sehari-hari Saudara percaya Bahwa ketika saudara Isi pikiran ini dengan firman Tuhan Tindakan saudara Apa yang menjadi pergumulan saudara akan menjadi kenyataan Karena Tuhan berserta dengan saudara Saudara-saudaraku yang terkasih Apa yang ada di pikiran kita saat ini Saya ingin bertanya kepada saudara Apa yang ada di pikiran kita saat ini saudaraku Sesuatu hal yang tidak benar Atau sesuatu hal yang baik Mari pikirkanlah yang baik Isilah pikiran kita dengan baik Apakah saudara saat ini mohon maaf Saudara penuh dengan kebimbangan Apakah saudara penuh dengan ketakutan Apakah mohon maaf kekhawatiran Ada saudara Saat ini apa yang saudara pikirkan Ya Sakit hati Atau ada kebencian Dalam diri saudara Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi Ketika di dalam pikiran saudara itu ada kebimbangan Kekuatiran Ketakutan Atau iri hati Atau kebencian Saudaraku terkasih Saya mensampaikan dari tempat ini Kepada saudara yang menyaksikan video ini Semuanya itu akan membawa kepada kegagalan Apa yang saudara pikirkan tentang hal-hal yang tidak baik dan tidak benar Akan membawa kepada saudara kegagalan Bukan keberhasilan Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih Hari ini kita diingatkan Tuhan kepada melalui penayangan video ini Bahwa buanglah semuanya itu Buanglah pikiran-pikiran yang negatif Pikiran-pikiran yang tidak baik Marilah isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif Isilah pikiran kita dengan firman Tuhan Supaya saudara dipimpin oleh roh Tuhan Saudara mau roh Tuhan tetap memimpin saudara Saudara mau kehidupan saudara berhasil Saudara mau kehidupan rumah tangga, keluarga, dan semuanya diberkati Tuhan sungguh luar biasa Mari isilah pikiran kita dengan kebenaran firman Allah Saudaraku yang terkasih Tuhan Yesus kasihi Kebenaran firman Tuhan ayat yang terakhir dalam Yosua fasal pertama Ayat yang ke-8 bilang begini Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini Tetapi renungkanlah itu siang dan malam Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung Sekali lagi saudaraku terkasih Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini Tetapi renungkanlah itu siang dan malam Sebab dengan demikian perjalanmu akan berhasil dan engkau akan beruntung Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi saudara yang menyaksikan penayangan video ini Mari kita berdoa Terima kasih Bapak di surga untuk kebenaran firmanmu yang luar biasa Tuhan tolong kiranya firman ini jatuh di tanah hati kami yang baik Akan bertumbuh berakar serta menghasilkan buah-buah yang terbaik untuk hormat kemuliaan namamu Terima kasih Bapak di surga Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Puji Tuhan saudara ku terkasih Mari sekali lagi isilah pikiran kita dengan hal-hal yang baik Isilah pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan Karena saya terlalu yakin dan percaya Saudara akan menerima keberuntungan-keberuntungan yang daripada Tuhan sendiri Keberkatan Allah selalu menyertai saudara Saudara akan menikmati berkat-berkat yang luar biasa Tuhan Yesus memberkati Selamat menikmati berkat-berkat yang luar biasa